Halo, kembali lagi bersama saya, Dea Fendi Tama, di seri tutorial membuat forum menggunakan code Igniter 4. Nah, sekarang kita sudah sampai di part yang ke-10. Di part yang ke-10 kali ini, kita akan belajar untuk membuat fitur inbox atau message di dalam forumnya. Jadi kan kalau di forum-forum biasanya bisa saling kirim message ya, private message. Nah, sekarang kita akan nambahin fitur itu di forum kita. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama, karena di part 1-nya saya belum membuat tabel message, sekarang kita di sini akan membuat tabel message terlebih dahulu. Kita klik new di CI forum kita, database kita, isinya apa aja, namanya message dulu. Isinya ada ID, lalu ID sender, ID pengirim, lalu ada ID resipien, lalu ada message-nya, lalu saya mau tambahin dua lagi, kolom, is read, dan created. Ini ID biasa, ID sender, pengirim, resipien, penerima, message itu text, message-nya apa, is read itu menandakan message itu sudah dibaca atau belum, created itu tanggal message-nya, tanggal berapa. Ini kita kasih integer 11, lalu kita kasih auto-increment, kita kasih go, ini 11, 11, ini kita kasih text untuk message-nya, is read small in aja, 1. Kita kasih defaultnya 0 aja, jadi kalau belum dibaca 0, kalau udah dibaca 1, true. Created ini kita kasih dead time, defaultnya current time stamp. Ini kasih index, karena dia foreign key, kita kasih jadikan index, mudah, kita save, lalu setelah itu kita masuk ke tabel message-nya, kita buka structure, relation view, kita kasih no action, cascade di ID resipien, database CI forum kita, tabel, user, kolom ID, kita save. Satu lagi, sama untuk sendernya. CI forum user ID, kita save. Sudah, kita sudah siapkan tabelnya, sekarang kita akan lanjut ke codingan, tapi sebelum itu, saya mau login dulu, saya login pakai Son Goku, user yang baru saja saya bikin. Nah, sudah sukses masuk, kita biarkan dulu, kita buka codingan kita. Seperti biasa, ketika ada tabel, kita buat modelnya. Model itu seperti blueprintnya tabel lah. Jadi kita bikin dulu modelnya, namanya message-model.php. Isinya apa? Isinya ya model standar saja. Kita kopas dari rating, ctrl-c, lalu di sini ctrl-v. Jangan lupa rename nama kelasnya menjadi message-model. Tabelnya kita ganti jadi message. Primary-nya ID. Allow fieldnya ID sender. ID recipient, message, lalu is read, lalu created. Nah, kita juga akan pakai entity, biar lebih gampang kita bikin ininya. Melakuin query dan sebagainya. Kita bikin entity namanya message. Kita bikin, di sini message.php, di entities. Isinya standar saja, seperti kategori. Message, kita ganti nama kelasnya, kita save. Oke, kita sudah bikin model dan entity-nya. Sekarang tentu saja kita akan bikin controller-nya, controller message. Kita bikin message.php, di controllers. Oh iya, ini sekarang di luar lagi hujan ya. Kalau ada noise suara hujan ya mohon maaf, karena sedang musim hujan. Oke, untuk message, kita copy saja dari mana ya? Dari home mungkin ya? Atau tidak? Dari reply saja. Kita copy kerangkanya, biar enak. Tapi kebanyakan, dari home saja. Copy dari home ke message. Kita hapus, kita tidak butuh ini. Sudah kita hapus, kita ganti nama kelasnya menjadi message. Extend base controller. Ini kita akan use message model yang kita bikin tadi. Maaf, typo. Model. Dan kita akan gunakan app models user model. Kita siapkan terlebih dahulu. Maaf, typo lagi. Nah, sekarang kita juga akan bikin, ini saya hapus saja indeknya, nanti kita bikin lagi. Kita bikin constructornya. Constructor itu apa? Constructor seperti saya jelaskan, sebelumnya merupakan fungsi yang pertama kali dipanggil ketika suatu kelas dijalankan. Kita akan gunakan helper form-nya CI4 di sini. Lalu kita akan gunakan session juga. Oke, sekarang kita akan kembali ke browser kita. Kita buka trade. Misalnya, saya punya ini. nomor 2 ini. Ini saya ingin memprivate message yang bikin ini, Dfnditama ini. Nah, untuk memprivate message Dfnditama ini, saya akan bikin di bawahnya sini. Di bawahnya sini, kirim private message. Atau, oh iya, ini saya akan ke halaman view-nya saja dulu. Jadi, kita akan buka trade, view, controller trade, dan function view. Kita buka views. Saya close dulu. Views, trade, view. Oke. Lalu ini reply. Nah, di sini. Ini saya akan berikan hyperlink. Ahref ke view user-nya. base url. Jadi, saya kasihnya di sini ya. Di nama sini habis created by. Saya kasih base url. User. Ke controller user. Method-nya atau action-nya view. Lalu, kita passing user id-nya berapa. User id. Kita cek dulu di controller trade. Untuk method view. Itu saya sudah nge-passing id user belum ya? Oh, belum. Jadi, kita akan tambahin user.id as id user. Jadi, kita panggilnya di... Karena ini kita pakai as id user. Oh, maaf. Saya salah. Ini tidak perlu diganti. Karena ini buat reply-nya. Lalu, ini user. Sudah ada user id-nya. Created by. Jadi, langsung user id. Sudah benar. Jadi, kita tidak perlu menghenti controller-nya ya. Kita close. Ini kita refresh. Ini kita klik. Nah, kita sudah masuk ke detail usernya. Di event di tamal. Nah, di atasnya sini, saya akan memberikan link untuk mengirimkan private message. Oleh karena itu, kita akan mengedit di controller user. Metode view ini memanggil view apa. View-nya biasanya saya sama sih. Jadi, kita akan buka di views folder user view. Di bawahnya detail user dfn di tamal. Saya akan memberikan ahref. Kirim pesan. Kirim pesannya ke mana? Ke base URL. Ke controller message. Let's create. Lalu saya akan mempassing. Mempassing apa? Mempassing id dari penerimanya. Nah, ini penerimanya user id ini. Kalau pengirimnya kita bisa pakai session. Oke, karena controller message metode create ini belum kita buat. Kita akan buat terlebih dahulu di controller message.php. Kita bikin function baru public function create. Nah, di create ini, tadi kita akan mempassing, menggunakan segmen ya. Kita mempassing data user id ini. Ini kita tangkap dulu. Menggunakan this request.uri get segmen ketiga. Oke, id resipiennya sudah kita tangkap. Lalu kita akan panggil model message. new message model. Kita siapin dulu ini. Lalu model user. new user model. Setelah itu, kita akan cari resipiennya siapa. menggunakan model message. Model message. Model message. Maaf. Model user. Kita find by id resipien. Lalu, jangan lupa kita return view message slash create kita di view itu kita passing model message dan resipien. Karena view ini belum kita bikin, view di folder message dengan nama create ini belum kita bikin. kita akan bikin terlebih dahulu. Kita akan bikin folder message di dalam views. Di dalamnya, kita bikin file maaf. Kita bikin file create.php create.php. Nah, di dalamnya create.php ini apa? Kita copy paste saja dari treat. Biar kita nggak usah kebanyakan nulis. Kita copy semua dari create yang ada di treat ke sini. lalu saya di sini nggak mau pakai ck editor ya. Nanti teman-teman kalau mau edit pakai ck editor silahkan. Ini saya mau text area biasa saja. Tapi silahkan dikreasikan sendiri kalau mau pakai ck editor. Jadi bisa masukin gambar-gambar, bisa masukin link, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya ganti judulnya jadi kirim pesan ke resipien nama. Oke, karena kita akan menggunakan form, maka kita akan menggunakan form helpnya CI4. Jadi disiapin dulu variable-variablenya apa saja. Kita akan siapin variable hidden, karena ini nggak perlu diisikan oleh user. Ini sudah kita provide. Kita akan bikin hidden input sender, yaitu kita sendiri. ID kita. Kita ambil dari session. Get ID. Lalu ID resipien. Tadi kita ambil dari resipien. Lalu is read kita kasih default 0, karena sesuatu yang dikirim pasti belum dibaca. kalau belum dibuka. Lalu kita kasih created-nya default date ymdh is. Ini kita hapus saja. Isi di ID ada category-nya. Kita nggak ada ini di tabel kita. Tapi kita punya kolom message. itu kita kasih name message. Lalu submit ini nggak usah pakai name nggak apa-apa. Value-nya kita kasih kirim. Tab-nya submit, class-nya button. Sampai disini kita akan gunakan form open biasa saja. lalu tujuannya. Lalu tujuannya. Lalu akan kita arahkan ke ini. Ke outbook kita. Eh maaf. Saya salah. Kita arahkan ke create kita. karena tadi create meminta segmen ketiga maka ini jangan lupa kita passing juga recipient ID. Ini harusnya koma. Salah. Ini recipient ID. Kenapa? Karena kita sama seperti ini. Kita harus mempassing parameter atau segmen ketiga biar ini nggak error. Biar ini tetap bisa nerima data. Lalu disini paling atas kita kasih form hidden hidden. Ini untuk menggunakan ini cara menggunakan hidden input di form helpernya C4. Lalu bawahnya saya hapus semua saja. Saya bikin baru. form label labelnya pesan ini untuk apa? Untuk variable dengan name message. Lalu form textarea message. Kita buat formnya textarea. Sudah selesai form kita. Kita cek dulu di browser kita. Ini kita refresh. Muncul linknya. Kirim pesan. Kita klik. Nah ini. Kirim pesan ke dfnditama. Pesannya apa? Ini saya usernya Son Goku ya. Nah ini kirimnya belum kita kasih logic. Sekarang kita akan kembali ke controller lagi untuk memberikan logic pada button kirim ini. Ini kan button kirim kan dia ke controller message method create. Kita akan ke message method create atau function create. karena di controller ini belum mengakomodir logic untuk mengirimkannya. Maka kita kasih if this request get post. Jika ada post atau ada sesuatu yang di post dari view nya atau sesuatu yang nge post ke arah method atau function create ini maka lakukan ini. Kita simpan dulu variable yang di post di variable data. data. This request get post. Semakin deras hujan di sini. Semoga kedengaran suaranya dengan jelas. Suara saya maksudnya. Lalu kita bikin variable message. Ini apa? Ini object entity kita. Untuk memudahkan kita dalam nge-save-nya. Entities message lalu message kita fill dengan data. Data dari form yang di ini. Ini kita fill ke entity supaya bisa langsung di-save ke model. Nah simple kayak gini. Lalu kita definisikan segmennya message outbox. Ini artinya kita akan setelah kita nge-save-nya kita akan meredirect tampilan kita ke segmen itu segmen yang didefinisikan barusan. Kita akan meredirect ke controller message view outbox di sini. Jangan lupa dikasih flash message biar kelihatan kalau ada success atau error. Set flash data success dengan pesan kirim pesan berhasil. Oke kita coba kirim pesan. Refresh dulu biar aman. Saya kirim pesan ke dfn ditama. Nice treat kan? Saya pakai user son goku. Kirim. Nah ini 404 file not found karena dia mencoba meredirect ke outbox sedangkan di controller message ini controller ini function dengan nama outbox ini belum ada jadi tidak ketemu tapi database nya ketemu maksudnya tersave kita cek di tabel message nah ini masuk sendernya 506 ini son goku tadi resipianya 5 dfn ditama message ini is read 0 karena defaultnya 0 belum dibaca lalu ini created nya oke karena kita udah berhasil ngirim message sekarang kita akan bikin inbox dan outbox nya atau kotak masuk dan kotak keluar itu hampir sama jadi saya bikin barengan aja inbox dan outbox nya kita kita kasih public function inbox kita bikin inbox dulu ya nanti outbox nya copy paste aja model message kita bikin objek model dulu message model lalu kita bikin query pakai model yang meng-extend query builder model message kita select user.nama as nama message dot message message tabel message dengan kolom message sebagai message lalu message dot id as message id ini seperti SQL biasa ya cuma di query builder saja kita join dengan tabel user biar kita bisa dapat nama usernya user kita onnya kasih user id sama dengan message dot id sender kita left join nah bedanya di ini di inbox dengan outbox ini kita join disini oke sender kita ganti disini aja karena kalau inbox kita butuh sendernya siapa kalau outbox kita butuh resipiannya aja untuk ditampilin ini sama disini juga beda ini kalau invoke kan resipiannya kita nih, penerimanya kita jadi kita kasih kondisi where id resipian sama dengan this session get id atau id kita, kita cari yang penerimanya kita kita find all habis itu kita akan mereturn view message slash inbox dimana ini juga belum kita bikin view nya jadi belum bisa dijalanin kita harus bikin dulu kita passing message message nah sebelum itu saya mau bikin outbox nya dulu saya kopas inbox saya ganti nama function nya jadi outbox ini saya ganti user.id sama dengan message id resipian karena outbox maka kita akan menampilkan message kita message yang pengirimnya kita jadi disini kita ganti menjadi id sender ini view nya kita ganti ke outbox save oke function inbox dan outbox sudah ada sekarang kita tinggal bikin view nya kita bikin view di dalam folder message dalam views ini kita bikin inbox.php yang outbox nanti kita kopas aja dari outbox kita ganti dikit seperti di controller tadi untuk view baru jangan lupa kita extend layout this extend layout lalu this section content karena kita di section content kalau mau nampilinnya di template nya and section ini saya kasih nama inbox outbox judulnya kita kasih heading lalu di bawahnya saya kasih link untuk ke outbox jadi di bawahnya inbox ada go to outbox gitu base url arahnya ke message outbox kita kasih text nya go to outbox nanti kalau yang di outbox ya go to inbox kebalikannya lalu disini kita bikin table aduh auto complete nya ngaco kita bikin head nya dulu isinya nomor karena inbox kita kasih from dari siapa message kita bikin body nya kita kasih perulangan dari sini ini kita kasih karena ini find all kita akan mencari semua message yang ditujukan kita jadi disini kita iterasi message as key message biar dapet key nya key itu index jangan lupa di end for each dulu biar gak error kita bikin table row lalu td nya nomor nya itu ya index plus 1 karena index dimulai dari 0 lalu from nya ini kita panggil message 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 nama lalu kita kasih isi message nya ahref sama dengan kenapa pakai ahref disini karena ketika di klik ketika di klik saya pengen itu akan menuju ke detail message nya ini kemana arahnya ke message slash view lalu kita passing message view ini belum kita bikin ya nanti akan kita bikin juga dalamnya a ini message message nah di inbox ini kita nampilin nama siapa ini kita nampilin ini user dot nama usernya itu user yang apa usernya itu itu id sendernya pengirimnya siapa jadi kita akan menampilkan id nama dari sendernya dari sendernya pengirimnya karena kalau inbox kan kita kita pengennya tahu nama pengirimnya kalau penerima jelas kita inbox sedangkan outbox sebaliknya nah untuk outbox ini kita copy aja semuanya lalu kita bikin view baru lagi file baru namanya outbox.php diviewmessage kita paste lalu ini kita ganti jadi outbox ini kita paste url nya ke inbox lalu kita ganti go to inbox karena ini in outbox ini kita kasih penerimanya nama penerima atau recipient lah bahasa inggris biar keren oh two ya biasanya two aja sama siapa oke ini kita biarin aja sisanya kita save kita akan cek ini tadi kan outbox gak ada jadi error ini kita enter unknown column message message in field list ini sepertinya saya ada typo typo nya dimana ini di select nya di controller message select nya nah ini kan saya mau ngambil column message ini kelebihan s ini artinya tabel message column message tabel nya pakai s kolom nya gak pakai ini juga bawahnya sama nah save kita reload lagi error nya apa trying to get property id of non-object oh ini saya kelebihan ini harusnya message id underscore garis bawah bukan panah salah save yang di inbox juga nah oke kita reload lagi nah nih tadi yang kita bikin ini kita go to inbox inbox kita kosong tapi outbox kita ada isinya oke setelah itu saya mau bikin menu disini ya di atas sini menu inbox gitu biar tau kalau ada message baru oke untuk itu kalau untuk bikin menu kita akan ke views lalu layout php nah disini saya akan bikin sedikit query query untuk meng count jadi biar tau ada message baru itu berapa biasanya kan ada inbox terus ada dalam kurung ada berapa message yang belum kita baca nah kita mau bikin seperti itu sekarang kita buka di views layout php kita panggil model message disini new app models message model dalamnya kita bikin fungsi untuk meng-count ada berapa inbox yang di kita kita panggil dari model model message dimana penerimanya kita karena inbox kan penerimanya kita kita ambil session id nya id kita maksudnya kita kasih where lagi yang kalau belum di read berarti 0 is read nya lalu kita count all results kita count nah disini habisnya treat saya mau bikin menu baru lagi ini saya copy dari treat aja ya menu nya kita kasih nama inbox mengarah ke controller message function atau method inbox disebelahnya saya kasih dalam kurung dalam kurungnya apa dalam kurungnya variable count inbox yang barusan kita bikin sekarang kita reload nah ini karena inbox kita 0 di klik ya gak ada sekarang saya mau coba login menggunakan dfndtama saya mau ngecek message yang dikirim barusan saya log out saya login dengan dfndtama atau penerima tadi saya login inbox saya ada satu saya klik nah ini inbox saya biar satunya ini berkurang gimana kita ganti status is read nya ini menjadi satu atau true untuk gantinya ketika di klik ini kita akan memanggil function view di function view itu selain membuka halaman view kita juga akan merubah statusnya merubah statusnya menjadi read atau true kita bikin dulu function atau method view nya di bawahnya outbox public function view kita ambil id nya this untuk memanggil tadi ini kita copy paste aja get segmen ketiga juga lalu setelah itu kita akan panggil model model kosongan dulu kita ambil objeknya lalu kita juga akan panggil query pakai query builder hmm sepertinya gak perlu query builder deh kita langsung aja kita panggil message nya model message find by primary key kalau kayak gini jadi kita akan menge-find message dengan primary key ini id kalau yang buka message nya itu atau penerima message nya jika yang membuka message nya itu resipian nya atau yang membuka message nya itu penerima nya maka kita akan set message is read sama dengan 1 atau true ini maaf ini saya kasih as message nah karena mewakili model nya lalu model message save message kita update kita update value is read nya dari 0 ke 1 lalu nanti kita akan menampilkan recipient dan sender nya langsung aja kita pakai user model file find message id recipient kita find by primary key juga sender juga sama kita copy paste aja by id sender kita return view message dot slash view ini akan kita akan kita bikin sebentar lagi kita passing message message variable message recipient dan sender oke kita akan bikin view ini diffuse message new file view dot php oke di view dot php jangan lupa kita extend layout section nya content and section jangan lupa lalu h1 kita kasih lihat pesan aja deh div class container kita kasih div lagi kita kasih keterangan dari siapa ke siapa lalu di bawahnya kita kasih garis kita kasih message nya apa message message ini pakai S ini nggak pakai ya karena ini modelnya ini kolomnya yang dipanggil kita kasih di bawahnya link untuk membalas pesannya membalas pesannya kemana yaudah ke geriat tadi yang kita bikin pertama base url message slash create slash kita kasih sender id kita akan membuat message baru ke sender id ke pengirimnya karena kita disini membalas pesan kalau membalas pesannya kan ke pengirim nggak mungkin ke penerima disini udah balas pesan tutup tutup a save kita reload nah ini satu ya tadi kan ketika kita klik ini kita akan membuka view dimana di view kita akan mengupdate ini is read kan jadi true kalau true berarti nggak masuk account ini akan jadi 0 kita klik control method oh saya ada kesalahan disini di inboxnya disini saya kurang garis miring jadi dia tadi memanggil method atau function dengan view 1 bukan function view dengan segmen ketiga 1 jadi kurang di inbox ini kurang slash di outbox kayaknya juga sama kita tambahin slash save kita reload udah kita klik undefined variable message oh ini kurang s kita balik controller controller message ini saya kurang s karena saya kan mengambil dari sini ini kan mendefinisikan modelnya apa lalu kita cari nih menggunakan model tadi mencari message di tabel message dengan id sekian disimpan disini maka untuk mengambil adi resipiannya kita ambil dari message id resipian ini apa ini jika id resipiannya sama dengan yang sedang membuka atau login sessionnya maka kita akan mengupdate is readnya jadi 1 kalau enggak yaudah di save biasa gak ada yang di update oke ini kita back dulu saya refresh saya klik lagi masih error undefined variable user model ini karena user model belum saya panggil user model ya new user model udah dipanggil kita save back lagi saya reload biar aman saya klik undefined variable message kurang s lagi ternyata maaf typo banyak saya saya save saya cek dulu sepertinya udah gak ada yang error udah gak ada error lagi saya back reload klik ini udah nol dari tadi sih nah ini lihat pesannya kayak gini kita bisa bales ke Son Goku Kakaroto tadi namanya ini terima kasih apresiasinya saya kirim message nya nah ini outbook nya di FN di Tama ini inbook nya inbook nya dari Son Goku kalau outbook nya ke Son Goku sekarang saya membuka Son Goku Son Goku Son Goku nah dia ada satu disini karena dia menerima pesan dari dia FN di Tama tadi saya klik ini pesannya terima kasih apresiasinya saya klik nah dari dia FN di Tama ke Son Goku Kakaroto kita back nah ini untuk private message nya udah sekarang saya akan nambahin sedikit lagi untuk keamanan aja sih untuk filter aja ini kan kalau teman-teman perhatikan oh ini there is no data to update jadi misalnya ini 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 harusnya ada di dalam sini model message nya di sini dalam if nya ya salah mohon maaf save kita reload nah jadi bisa lihat kan tadi karena kita ngebuka pesan yang penerimanya bukan kita tadi makanya dia akan disini akan nge-save tapi gak ada ini jadi error biar aman dimasukin sini aja dalam if oke satu lagi kalau teman-teman perhatiin kan ini by id ya jadi teman-teman bisa bebas sebenarnya ngeliatin message nya orang disini yang bukan miliknya ini karena gak ada ininya masih error oleh karena itu kita akan bikin filter disini biar misalnya nih ini saya copy lagi ini penerimanya saya ganti id jadi jadi 6 lalu saya akan ke username diavenditama diavenditama ini message nya ini tidak boleh dibaca diavenditama saya masuk inbox diavenditama ini nah saya langsung ganti disini jadi 3 nah ini gak boleh dibaca saya harusnya ini ke professor joyce fail v ini jadi untuk keamanannya kita akan bikin suatu filter suatu filter sebenarnya sih kalau mau simple langsung di view ini kita kasih controller if yang buka bukan penerima atau pengirimnya maka kita akan kembalikan dia ke view mana gitu tapi karena ini pakai CI4 kita pakai CI4 way aja hampir keren atau pakai cara CI4 kita bikin suatu filter kita bikin filter baru new file namanya filter message message.php isinya apa isinya sih standar ya tadi kalau bukan ininya kalau bukan penerima atau pengirimnya maka dia akan meredirect saya mau copy dari admin dulu saya copy buat kerangkanya biar cepat lastnya kita ganti namanya menjadi message lalu dalamnya kita delete dulu aja kita kosongan kita akan panggil model message disini new app models message model lalu kita akan mengambil id-nya id message-nya berapa yang mau dibuka menggunakan request URI get segmen ketiga nah kalau misalnya ini message-nya message-nya itu gak ada biar gak error kayak tadi tadi kan kalau gak ada kan error kita return redirect ke to base URL home slash index kita kasih ke home kalau gak ketemu message-nya tapi kalau ketemu kita cek dulu apakah session yang sedang ada ini merupakan resipien atau sendernya message-id resipien and ini kita cek nih kalau misalnya id yang sedang login ini bukan resipien atau sendernya maka kita akan tendang juga ke home index untuk menghindari message orang dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan atau bukan yang ngirim atau bukan yang nerima oke kalau kita udah bikin message filternya kita buka app config filters dot php di sini kita tambahin message app filters message class di paling bawah kita kasih koma kita tambahin message kita kasih before dia akan dijalankan sebelum message view dengan semua id tertentu jadi tadi buat menghalangi orang yang tidak berkepentingan tidak berkepentingan membacanya oke tadi saya masih bisa buka ini nih dia venditama padahal buat profesor Joyce Vail ini pengirimnya Son Goku Kakaroto Son Goku masih bisa buka harusnya dari outboxnya dia tapi dia venditama gak boleh buka karena ini bukan buat dia ini coba saya reload nah saya dire-direk ke sini karena saya gak berkepentingan untuk baca itu mau tes lagi ini saya ganti 3 edinya gak bisa karena bukan yang berkepentingan atau kita coba buka message yang belum gak ada idnya gak ketemu yaudah balik lagi kita cek di Son Goku karena Son Goku yang ngirim makanya Son Goku masih bisa baca di sini karena pengirimnya Son Goku penerimanya profesor Joyce Vail oke untuk part part yang ke-10 ini membuat fitur private message atau inbox PM udah cukup sampai di sini terima kasih buat yang udah nonton nanti kita kembali lagi di part yang selanjutnya mungkin itu part yang terakhir saya akan memberikan gimana cara bikin dashboard buat adminnya biar tahu berapa jumlah usernya berapa jumlah treatnya lalu pertumbuhan usernya gimana nanti akan saya bikinkan saya tunjukkan cara bikin dashboard menggunakan grafik-grafik biar lebih mudah untuk dibaca nah oke cukup sampai di sini video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati